Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Alhamdulillah Mas ketemu lagi Mas hari ini kita mau bahas tentang perkabelan Mas sebelumnya gini Mas saya mohon maaf mohon maaf banget Mas ceritanya kemarin itu kan kita upload video proses pemasangan mesin Mas jadi kayak gini Mas kebetulan waktu uploadan yang pertama itu waktu saya pasang kelahan-kelahan itu sudah habis itu mati lampu Mas jadi sinyalnya susah juga terus baterainya ngedrop Mas jadi waduh jadi mau gimana lagi saya nunggunya lama jadi untuk part yang waktu bongkar mesin itu kelanjutannya itu enggak enggak saya buat Mas sekali lagi mohon maaf lagi pula kan gini juga ya masnya apa-apa sebelumnya uploadan saya sebelumnya akan juga pernah istilahnya bongkar mesin Mas masa pernah pernah saya aku juga ya mungkin ya kalau masa masih pengen lihat yang anu ya mungkin bisa lihat video-video saya sebelumnya Mas sekali lagi mohon maaf Mas ini sudah saya naikkan ini sudah jadi sudah hidup Mas tinggal hari ini kita proses pemasangan kabel Mas ini kabelnya kabel body wrecking ini Mas sudah saya belikan ya kalau untuk tahun muda rata-rata sama Mas ada yang tanya kalau mau ganti kabel body Hai reking tahun berapa itu saya kira ya sekitaran tahun 2003-2004 keatas lama yang ada di toko-toko itu banyak Mas ini original Mas ini yang beli yang punya motor sendiri Mas ini yang beli yang mau punya motor sendiri ini sudah Hai istilahnya sudah tinggal pasang aja Mas ini di motor ini juga tadi sudah saya pasang ini kotaknya sudah sennya ini sudah Oh ini yang belakang sudah sennya sudah semua nih mesinnya sudah hidup ini Mas udah beres Oke gini Mas sebelum saya bahas tentang perkabelan sebelumnya ini yang mau saya jelasin dulu Mas ini motor L2 super CDI Mas CDI ori dia memang ori bawaan pabrik itu enggak tahu ini tahun berapa dia masnya motor ini yang jelas kalau dia itu CDI dari tahun 85-93 Mas kalau 93 itu itu nomor sasisnya itu double ada di plat aluminium juga dia jadi dua kalau dia 93 itu nah ini dia sudah CDI Mas jadi gini tak jelasin Mas ini pengapian semua ini emasnya dari sepul dari kipro eh ya ini dari sepul dari pulser apa sepul lampu apa CDI apa kuil itu dia sepakaian sama reking Mas kalau emasnya nanti seandainya L2-nya sepulnya mati terus dia sudah CDI apa sepulnya mati apa gimana ya beliin aja punya reking Mas dia sama-sama nah terus ini saya kemarin untuk coba aja ini seandainya kayak gini Mas motor sampean itu sudah CDI ori terus waktu di tengah jalan CDI-nya mati itu waduh CDI-nya mati katanya terus gini Mas kalau di jalan itu enggak ada yang CDI asli King adanya RC itu bisa hidup Mas ini tak pasang CDI reking eh apa CDI RC dia dia CDI RC dia tiga kabel Mas dia tiga kabel caranya gimana Mas itu kan kalau kabel 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 abis pola B itu warnanya hitam ada garisnya merah itu gini aja Mas yang lain kabel ini enggak usah dipasang maksudnya kabel kabel pulser ini enggak usah dipasang ini kan kabel pulser nah terus gini aja ambil aja kabel ini terus kabel yang diku apa di kuil ini kabel kuil yang sebelahnya kuil ini tuh yang satu dimasak sudah kabel yang burser enggak usah dimasukin itu hidup Mas tanpa ngerobotop enggak usah enggak perlu nah terus gini seandainya motor sampan itu masih platina robon RC kalau dipasang CDI reking ori reking enggak hidup Mas tapi kalau dia itu CD asli kayak gini dipasangi CD RC hidup motornya nih coba tak hidupin Mas ini tangginya enggak ada mungkin masih ada di karbu Mas karena jadi karbu ini kuilnya kuil asli L2 coba hidup Mas nih kali engkau hidup mati ini sedihnya sedih RC kemarin cuma saya cuma ngetes aja sebab kabel bodinya mau saya review ini jadi ini pakai CD RC Mas ini sisa karbu Opo di karbu Mas oke Mas ya itu sedikit penjelasan tentang pengapian Mas biar masnya tahulah nambah ilmu tentang pengapian hari saja Kenapa engkau Ho glue-ho good-for-for-for-for-for Oi beli-ful-for-for-for-power-for-for-for-for-for-for-for-for-for-for-profit-colon logasan Haiケikit penjelasan tentang pengapian ob superstarnya Hai titelnya Hai 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 oke ini gini Mas sebelum saya pasang sebagai tahap pengenalan kabel mas kabelnya dulu tak kasih info fungsinya dulu Mas ya biar masnya tahu kalau warna kabel itu seandainya gini Mas seandainya masnya itu rupa bagaimana masa buka Google aja tahu Mas masnya taunya kayak gini nah warna kabel apa sampan bukanya di Yamaha Mas warna kabel Yamaha itu kabelnya semua ada anunya Mas ada penjelasannya ini tak jelasin Mas dari belakang ini bagian belakang ya Mas ya ini ini bagian belakang ini yang ini kabel tiga ini ini kabel masa sama sen kanan kiri ini terus kabel yang ini untuk kabel lampu rim sama lampu senjata apa lampu rim sama lampu bodi belakang itu ya ini ini enggak dipasang Mas bab ini untuk pelampung bensin nah terus ini satu lagi nih ini untuk sweet rim belakang ini sweet rim belakang ini masa aki ini api di aki terus ini kabel yang ini ini untuk Anu apa lampu untuk pelampung pelampung pompa oli Mas pelampung pompa oli nanti kita pusingkan ini mas sebab itu tak cek tadi semuanya masih bagus Mas ini untuk pelampung pompa oli jadi kalau dia dikontak lampu oli juga hidup nanti kalau masukin gigi dia ikut mati sama netral ya terus yang ini ini sekelompok ini ini kabel dari bawah Mas ponsel dari bawah itu dia kabel jenisnya magnet jenis nah kaya 10-10 itu Mas 10 HP apa masa 10 lampu ini ya tak jelasin terus ini untuk kiprok Mas ini untuk kiprok nah ini seperangkat ini untuk CDI dia untuk penghabian CDI lihat kabel ini terus naik lagi ini untuk kabel kontak ini kontak ini kontak ini kontak ini kontak ini kontak api keluar masuknya ini kontak mati innya pertanya terus ini kabel kabel bangsa ini kabel anu belakang lampu belakang hidup itu Mas ya ini kabel satu ini ini dari hašaklar hidup matiin yang di tangan itu ini masa ini sen ini masa ini sen yang ini macam-macam kabel ini masuknya ini di lampu dia lampu masuk speedometer ini lampu ini ada lampu lampu eh apa namanya mas lampu oli lampu oli sama lampu dia masuk juga di apa sebutnya susah mas pokoknya di lampu ini mas ini masuk di saklar ini di saklar ini di saklar ini masuknya di lampu bentar mas oh ini masuk di atas dia masuknya bentar mas oh ini masuknya ano mas ini di indikasi sen yang bagian speedometer ini ini maksudnya di saklar mas di saklar ini saklar ini nah masuknya disini saklar terus gini nanti juga tak 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 caranya ini kan motor L2 itu ada juknya mas ada juknya jadi kalau Rx itu nggak ada juk nah nanti kasih tahu cara pasang ini punya pega bisa piece air nanti tak pasangin tak carain pasang-pasangnya disini mas nah nanti ada juknya dia mas oke mas ya bagian itu dulu ini gini mas akinya itu sengaja tak beliin yang agak besar mas sebab lampunya dia LED ini aki supra lama supra lama supra pit supra 100 itu yang lama ini aki kering dia kayak gini mas soronnya dia lebih ampunnya lebih besar terus tampungannya lebih besar kalau dia ori 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 Rx ngapa dia kan sama seperti supra itu gini mas dia lebih kecil dari ini jadi istilahnya kayak gini kalau ini ibarat jerikin minyak kalau ini muat 2 liter itu yang yang punya punya apa Rx itu cuma 1 liter mas jadi kalau untuk untuk tambahan variasi kayak lampu LED itu kalau ininya enggak kita besarin jadi tampungan di dalam itu si 10 ini tadi sampai kandrum maksudnya sampai kekurangan menyuplai ini mas apa menyuplai baterai jadi kadang untuk perjalanan yang agak agak lama dia ngedrop mas gitu makanya ini nanti tak tak proses mintanya ya saya saya suka saya bikin kayak gitu jadi lampu lampu LED nya nanti yang lampu besarnya memang dibuatin saklar sendiri mas dia enggak ikut masuk di kontak apinya sebab kalau dia masuk di kontak api kalau posisi malam hidup semua kadang sen pas posisi hidup terus lampu rim otomatis ngerim kita itu hidup lampunya redup mas jadi kabel ini kabel kabel api ini dia enggak kuat enggak kuat nampung yang harus dibutuhkan mas makanya kedep dia kadang sen dihidupkan aja dia ikut kedep gitu makanya nanti dibikin saklar sendiri saklarnya nanti enggak masuk kontak memang sengaja kita buat ini tempat laki dicua mas besar ini coa hanya nanti kita kita pasangkan di kuil nanti kuilnya kita masukin di dalam kalau punya kita kalau masih masih cari kuil apa dipasang kuil reking mas nanti dipasang disini aja mas sebab kuilnya pendek nah dibawah sini itu kayak punya kita itu motor kita itu memang dipasang dibawah sini dibuatan dudukan mas nah gitu itu prosesnya penjelasan fungsi-fungsi kabel juga semua baru nanti kita kita kasih tahu cara pasalnya mas kalau segitu kan masa tahu jadi oke mas ini kan masih ori mas masih ori aduh agak gelap masa masih ori terus ada songketnya ada songketnya ini rencana songket ini mau kita lepas mas sebabnya beda songketnya untuk masuk dia bagian masuk di anu kan disini ini jadi gini aja memang kabel warnanya sama mas nanti kita lepasin aja langsung kita cop satu satu nanti kita bungkus solasi mas gitu aja sebab songketnya beda dia ya anunya lebih besar gitu oke mas nanti tak lepasin untuk part pertama mungkin hanya itu dulu mas ini tak lepasin mana mana aja yang perlu saya lepas songketnya oke pantau terus mas pokok untuk masalah perkabelan tuh nanti juga tak tak kasih tak kasih anu tentang kadangan gimana mas apa punya saya pakai cdrc pasang kabel body racking bisa nggak bisa nanti ada beberapa kabel yang nggak kita pasang mas oke gitu aja mas ya pertama nanti lanjut 4 kedua saya yuri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat